Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasun Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rampes Saya dari Lulugu Persikap Pak, dari suatu fans punya Persikap Saya ingin bertanya nih, karena Bapak saya lihat di media kan Berawal dari Ketua RT dan sekarang ingin menjabat jadi Bapati Ini Pak, kalau hobi olahraga Bapak apa nih kira-kira? Oke, kalau saya olahraga dari kecil itu sudah memang Ya, dulu kan sepak bola ini merupakan olahraga tradisional Yang mana semua anak-anak itu banyak peminat Yang gencar-gencarnya itu kan pada waktu jaman Persib Semacam Robi Darwish, Ajat Sudrajat, gitu kan Saya lakukan Nah, pada waktu saya SMP dan SMA mungkin Saya juga ikut juga pertandingan yang dilaksanakan di BIMOP Saya sebagai pembantu daripada manajer dan Alhamdulillah Saya sampai juara ketiga lah waktu itu Nah, setelah saya tahun 1995 mempunyai perusahaan Sebagai direktur utama dengan kakak saya Nah, waktu itu ikut juga Liga Atal Perusahaan Sejawa Barat Saya langsung memegang manajernya langsung waktu itu Sampai pernah kita main di Krawang ya Nah, setelah saya masuk ke politik pada waktu usia 26 tahun Tahun 98 yang saya jadi kepala desa Diminta oleh masyarakat dan kegiatan sepak bola terus bergulir di masyarakat Tidak pernah berhenti Rutin seminggu sekali itu ada kegiatan atau olahraga Dan sekali-kali saya ikut juga main ke lapangan Perusahaan terus berjalan Bahkan mungkin saya se-Indonesia ya saya keliling lah Waktu itu Terus pada waktu jadi anggota dewan Karena saya yang kedua prioritenya jadi kepala desa 2006-2012 tapi tidak selesai Bukan karena korupsi Tapi saya diminta oleh masyarakat untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Dan akhirnya tahun 2009 saya terpilih Akhirnya saya berhenti jadi kepala desa Selama dua periode Dan kegiatan saya beralih ke hobi saya olahraganya di Golop Oh, jadi di Golop sama ya? Nah, di Golop Nah, beralih Nah, dua tahun kebelakang mungkin ya Karena saya terkelir urat Pada waktu olahraga Golop Akhirnya ada saran dokter untuk berenang Akhirnya saya beralih ke olahraga berenang Dan kegiatan sehari-hari Olahraga saya itu rutin Kalau pada sholat sebut itu Biasa ya jalan Jalan-jalan lah Atau jogging lah Di atas ini Biasa 10 atau 15 menit Tergantung situasi lah Nah, memang kita kangen untuk kegiatan olahraganya di Golop ya Karena Golop itu lebih ke suasana relax Terutama dalam fokus pikiran Kita melatih untuk selalu fokus Karena kalau main Golop tidak fokus Ini juga Artinya tidak konsen Ya tidak benar juga Dan sekarang saya hampir 2 atau 3 tahun lah Mungkin kurang lebih sekitar 3 tahunan Kegiatan saya Olahraganya paling ke jogging Dan kali-kali itu saya berenang Oke Pak Karena saya ini dari supporter sepak bola Tentu Saya ingin tahu nih Pandangan Bapak Sebagai seorang politisi Tentang sepak bola di Kabupaten Bandung nih Gimana sih Pak Karena pelakunya itu luar biasa banyak Peminat dan pelakunya itu luar biasa banyak Gimana menurut Bapak Kalau saya melihat ya Kalau persikap awal-awal di Kabupaten Bandung ini memang bagus Ya sampai Apa namanya Taringnya persikap ini muncul gitu Tetapi hampir kurang lebih sekitar 10 tahun lah Kegiatan persikap ini menurun drastis ya Betul Pak Nah setelah kalau tidak salah itu APBD tidak berpihak Kepada perspek bolaan yang sifatnya profesi Tetapi yang kalau sifatnya pembinaan Semacam PSSI itu masih ada Intervensi anggaran Yang mana di sini Dari APBD-nya ada Nah Kelapahannya di Kabupaten Bandung Ini persikap ini tidak dipegang oleh Apa namanya yang profesional Nah siungianya ke depan Saya akan berbincang-bincang Di Kabupaten Bandung ini banyak Potensinya sangat luar biasa Ya kita berikan keleluasan Siapa saja pengusaha yang akan merekrut Membesarkan persikap Mungkin saya secara obrolan kecil-kecil sudah ada Harapan saya ke depan itu ya Buatkan persikap ini sebagai perusahaan yang betul-betul profesional Dan setiap penghasilannya itu diberikan untuk kegiatan persikap Saya yakin ini bisa maju Dan saya yakinkan bahwa persikap ke depan Setelah saya jadi pepati Insya Allah saya tekankan bahwa persikap ini harus maju di Kabupaten Bandung Amin Lu gini pak Karena betul kata bapak Persikap itu terbantas oleh VPD Dan untuk musim depan nih Berhubung persikap itu di Liga 3 Dan pemerintah bisa menginterpentasi terhadap persikap Ini rencana bapak nih 2021 Bila terpilih karena persikap pun Mainnya kan 2021 karena COVID ya pak ya Rencana bapak gitu Yang akan pertama kali lakukan untuk persikap itu apa pak? Pertama yang akan saya lakukan itu Kita mengundang dulu pengurus yang sekarang Nah bagaimana kesiapan dan kesanggupannya Kalau misalnya masih siap dan sanggup Ya silahkan dilanjutkan Tapi kalau dalam konteks Bagaimana bisa membesarkan persikap Terus tidak ada kemampuan Ya kita lempar Kepada publik Ya masyarakat Kabupaten Bandung Yang mencintai Kabupaten Bandung Yang akan membesarkan persikap Saya yakin ada Saya yakin ada Yang paling penting ini will Keinginan kepala daerah ini Untuk membesarkan persepak bolaan di Kabupaten Bandung Karena memang potensi di Kabupaten Bandung Sangat luar biasa Sekarang pelaku dan termasuk Penggemar sepak bola itu Kan kurang lebih sekitar Hampir 360 ribuan Ya penduduk Kabupaten Bandung Yang mencintai persepak bolaan Nah mengharapkan gerakan dan gebragan itu Nah disambing itu juga ada beberapa pengusaha Yang akan interes terhadap persikap Membesarkan persikap Kita akan ngajak obrol Sebagai sebuah mana Dengan skenario nya Kita harus Persikap harus maju Dengan bobotoh dan Lain-lainnya Ya Saya yakinkan bahwa persikap bisa maju Yang penting Kepala daerah bisa memfasilitasi Apa yang mendirikan keinginan publik Dengan keinginan daripada Katakan pengusaha Yang ingin membesarkan persikap Dalam hal apa kita harus membantunya Insya Allah Saya yakinkan bahwa persikap Di Kabupaten Bandung Tahun depan akan ikut Liga-tiga Dan saya akan support Semaksimal mumpin Apa yang menjadikan harapan Dan keinginan Setelah saya terpilih jadi Bupati Maka kita siap untuk Membesarkan persikap Di Kabupaten Bandung Termasuk anggaran awalnya juga ya Pak Ya kita lihat Yang penting gini Kan yang namanya persepak bolaan Profesi itu kan dilihat Daripada gotong royong Ya betul Gotong royong itu kan kebersamaan Keinginan daripada masyarakat Adanya yang Membesarkan persikap itu sendiri Nah kita dari segi kebijakan Mau seperti apa Secara pribadi kita support Secara pribadi kita support Misalkan saya ada Katakan sedikit penghasilnya Maka kira-kira untuk membesarkan persikap Ya kita bantu Luar biasa lagi Luar biasa sekali ya Cita-cita dari Pak Des ini Untuk persikap Nah sekarang kan Tadi sudah ngomongin persikapnya Sekarang tentang supporternya Kita supporter versi kabno Ada sekitar 2.000 orang Tersebar di berbagai kecamatan Ini kira-kira untuk Pembinaannya Bagaimana Karena saya tahu sendiri kan Bapak Des ini Selaku Pembina Viking Kabupaten Bandung Betul kan yang ada 17 distrik kalau nggak salah 18 distrik Mungkin gimana sih Pak Untuk ke depan Mengenai saya sebagai Dewan Pembina Viking Nggak mengganggu juga Untuk kegiatan persikap Artinya Kita berkolaborasi Ini kan masyarakat Kabupaten Bandung Kenapa ini Viking lebih cenderung Kepada persikap Ya karena persikap Tidak bisa dianalkan Tapi saya dengan Lamat launya ya Membotoh daripada Persikap Saya yakin kan bisa Berkolaborasi lah Berkolaborasi Dan saya juga Sebagai orang Kabupaten Bandung Kalau itu misalnya persikap Bisa Dan bisa Dikembangkan Dan bisa Menjadikan suatu Andalan Orang masyarakat Kabupaten Bandung Ya kenapa tidak Membesarkan persikap Artinya kita fleksibel Tidak ada istilah Membedakan Untuk bagaimana Saya di Viking Tetap juga berjalan Ya kan Karena Viking ini juga Binaan Yang selalu saya bina Dan selalu komunikasi Dan persikap Kalau misalkan Ingin berkelanjutan Dan secara maksimal Ya Kita bantu Lalu Pak ini Pak Kita nih ada sedikit Merchandise nih Dari Logo Store Nah Logo Store tuh Pendukung dari Logo Persikap tuh Pendukungnya Persikap Dan sekarang tuh Sudah mulai Merambah ke UMKM Oke Nah ini salah satu Produk kita Pak Ini Sal bisa dilihat Pak dibentangkan Ini Ini luar biasa ya Karena kalau Ya Sama lah Lulugu sama Boboto The Viking Juga ada kegiatan UMKM Kita sangat apresiasi Artinya Ini kan bisa Mengembangkan Wirausaha Dengan andanya tadi Icon Persikap Bisa berjalan Ya otomatis nih UMKM Persikap Yang dilakukan oleh Lulugu juga Akan bisa berkembang Nah makanya Doakan saja ke depan Selasa terpilih UMKM Setelah Persikap muncul Dan bisa Dirasakan oleh masyarakat Insya Allah UMKM di Kabupaten Bandung Lulugu Persikap Bisa Disalurkan Dan kita juga bisa Dibantu Dan membantu Bagaimana untuk Marketingnya ya Kita ada Bekrap Ada Bandros Kita bisa berkolaborasi Nah sehingga UMKM yang dilakukan Lulugu Persikap Ini bisa Tersalurkan Karya-karyanya Dan insya Allah Bisa berkembang Terima kasih Pak Mungkin Terima kasih nih Jangan lupa Tanggal 9 Desember 2020 Untuk Lulugu Persikap Di Kabupaten Bandung Datang ke TPS Dan Demi kemajuan Persikap Kedepan Maka Nggak ada kata lain Coblos Nomor 3 Terima kasih Pak Terima kasih Telah membelikan Waktunya Mudah-mudahan Apa yang Telah Bapak Utarakan Bisa Terwujud Amin Amin Amin